Nah lor tadi berita tentang banjir lor, kali ini juga banjir nih, tapi banjir kali ini beda, ini banjir duit Atau apa tuh banjir duit tuh? Tindak pidana korupsi Tim tangkap buronan Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jambi Kejari Batanghari dan Capjari Tembesi Kali ini berhasil mengeksekusi DPO atas namo Muhammad Atik Oke, mana informasinya? Ini dia Kamis malam 1 Juni 2023, sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat Tim Kejaksaan berhasil menangkap DPO atas nama Muhammad Atik Yang merupakan Direktur BUMDES Napu Jaya di Batanghari Dirinya berhasil ditangkap di Desa Olak Besar Batin 24, Kabupaten Batanghari Diketahui Muhammad Atik merupakan buronan dari Capjari Tembesi Dirinya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana BUMDES Napu Jaya bersama tahun 2018 Dan diputus pidana penjara 6 tahun 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar 150 juta rupiah Sesuai putusan pengadilan tipikor nomor 15, garing pit, titik sus, strip tpk, garing 2022, garing pn.jmb Tanggal 3 Agustus 2022 tanpa dihadiri terdakwa Kak Jari Batanghari M. Zubair menjelaskan jika buronan telah ditangkap malam ini Dan rencananya akan langsung dieksekusi untuk menjalankan pidana di lapas kelas 2 Morapulian Ini 27 Juni 2022 Ini disidangkan in absensia Karena sejak pendidikan DPO Ini perkara tidak benar korupsi dalam penggolaan dana BUMDES Napu Jaya bersama Jadi dana BUMDES itu senilai 262.776.426 bersumber dari dana desa BUMDES tahun 2018 Sandi, Cik TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton